Jalan perkhidmatan PON Aceh Sumut 2024, petugas Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Sosial Banda Aceh menjaring puluhan gelandangan dan pengemis yang beroperasi di pusat kota. Dari puluhan gepeng tersebut, 11 orang dinyatakan positif memakai narkoba setelah diperiksa urin oleh BNN Kota Banda Aceh. Gelandangan dan pengemis dari berbagai kebupaten kota di Aceh yang beraksi di ibu kota provinsi ini terjaring razia petugas gabungan di sejumlah lokasi keramaian yang selama ini mereka tempati. Setelah diintrogasi petugas, para gepeng ini datang dari berbagai daerah ke Banda Aceh mengharap simpati warga yang melintas dan berhenti di lampu merah. Bahkan mereka rela membawa serta anak-anak dalam menjalankan aksinya. Setelah diamankan, petugas langsung membawa gepeng tersebut ke kantor Satpol PP Banda Aceh untuk dimintai keterangan. Para gepeng dari luar Banda Aceh akan dikembalikan ke daerah asal. Aksi ini dilakukan pemerintah Banda Aceh guna memberikan kenyamanan bagi para atlet dan pengunjung yang hendak menyaksikan pertandingan di Aceh. Salah satunya adalah menjelangkut. Kita bagaimanapun sebagai tua rumah harus mempersiapkan kota ini bebas dari gepeng dan pengemis. Tentu dampakan kita semua, sebagaimana harapan Pak Tugunur, Pak Piji Wali Kota, jadikanlah kota Banda Aceh ini sebagai kota yang nyaman bagi seluruh orang. Termasuk orang-orang yang akan berdatangan di kota Banda Aceh dan mereka melaksanakan pon. Penertiban masalah penyandang kesejahteraan sosial di Banda Aceh ini dilakukan setelah mereka semakin banyak dan juga adanya laporan dari masyarakat. Dari Kota Banda Aceh, Sukri Syaripudin, Ainews melaporkan.